Semoga berlangsung hari ini, kita masih jubilkan kembali-kembali di kawasan korban di selera. Ini berwarna biru-biru, salah satu perwakilan dari kota Yogyakarta. Kita sambung dengan tepuk tangan yang meriah, inilah dia timpulah poli, T-Gear. Dan yang berada di sebelah kiri menerang kami menyiarkan, yang mengenakan jersey kebanggaan, jersey berwarna merah, berkombinasikan hitam di bawah lengan mereka. Salah satu perwakilan dari dusun bagungan kali ini. Kita sambung dengan tepuk tangan yang meriah, inilah dia timpulah poli, Romeo. Dan dari sekena pagi dia mengucapkan selamat bertanding. Siang hari ini tentunya langkah mereka akan terbuka sedikit lebih lebar. Dengan syarat nanti di pertarungan kedua tim bola poli, Romeo. Kandes di lawan tandingnya, namun sebaliknya apabila tim bola poli, T-Gear. Kandes di kesempatan siang hari ini tentunya peluang untuk melaju ke babak berikutnya sedikit lebih terkutuk. Namun peluang tentunya masih ada, peluang masih ada dan memang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Khususnya dari tim bola poli T-Gear yang memang di jam yang pertama tadi harus mengakui keunggulan dari tim bola poli Hotel Galus Rambanan tentunya. Dan sekali lagi, saudara penonton dimanapun anda-saudara selalu dan selalu saya mengingatkan agar selalu ingat pesan ibu, ingat pesan mama tentunya, terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker tentunya, ataupun juga menjaga jarak aman untuk anda. Demi keselamatan kita bersama di masa pandemi kali ini, namun yang pasti kita patut berterimentasi buat rekan-rekan makadah, keluarga besar makadah yang sudah memberikan hiburan yang begitu luar biasa, memberikan hiburan segar kepada kita bersama, khususnya masyarakat Kabupaten Sleman yang sudah haus, sudah rindu, akan indahnya olahraga bola poli kali ini. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini, kita masih diberikan kesempatan pagi hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan 6 tim terbaik dari Jawa Tengah dan juga 6 tim terbaik dari kawasan daerah istimewa Yogyakarta. Salah satunya adalah tim bola poli Romeo, ataupun juga tim bola poli TGR, dimana tim bola poli Romeo merupakan salah satu tim legendaris di kawasan Kabupaten Sleman. Dari dulu, dari dulu sampai dulu, dari dulu sampai sekarang Romeo masih eksis. Luar biasa, luar biasa untuk tim bola poli Romeo, yang boleh kita katakan merupakan salah satu tim sejarah di jargat berbola poli di kawasan Kabupaten Sleman. Bola poli di kawasan Kabupaten Sleman. Ini menunjukkan bahwa intens ya, intens, latihan, pembinaan yang dilakukan pelatih dari Romeo begitu luar biasa. Kali ini dengan talenta-talenta muda usianya, mampu menelurkan, mampu membibitkan pemain-pemain yang cukup ternama tentunya. Salah satunya adalah nomor punggung sepuluh kali ini, dari Romeo. Dari Romeo. Mampu menelurkan juga sudah memang malang melintang ya, malang melintang di jangat bola poli di kawasan Kabupaten Sleman. Namun Romeo, berhati-hatilah bahwa lawan yang anda-anda kena lawan. Terima kasih telah menonton!